Salam, kami tim CAC44 dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Nama proyek yang dikerjakan adalah Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa Putri Universitas Islam Internasional Indonesia. Ada pun pelaksanaan yang kami lakukan adalah Yang pertama, pemahaman soal, gambar, dan detail. Lalu kami menyusun strategi yang akan kami gunakan. Setelah itu, kami membuat families-families. Dan setelah families-families tersebut selesai, barulah mulai dari tahap pekerjaan struktural, lalu arsitektural, dan yang terakhir MEP. Setelah ketiga pekerjaan tersebut selesai, barulah kami mulai pekerjaan class detection dan penyusunan bill of quantity. Output dari class detection dan bill of quantity ini, kami masukkan ke dalam proposal. Setelah proposal selesai, kami melakukan finalisasi pekerjaan dan pembuatan video animasi. Video animasi seperti yang Anda saksikan sekarang ini, merupakan hasil output dari Revit itu sendiri. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah, berdasarkan hasil pengerjaan proyek pembangunan gedung, asrama mahasiswa putri, Universitas Islam Internasional Indonesia, penggunaan Building Information Modeling atau BIM, sangat efektif dan efisien dalam memaksimalkan produktivitas, perencanaan struktural, arsitektural, dan MEP. Hal ini dikarenakan, BIM dapat mempermudah kolaborasi dan koordinasi antar setiap disiplin, seperti arsitek, konsultan, kontraktor, subkontraktor, dan yang lain-lain. BIM juga dapat mempercepat dalam memberikan output bill of quantity dan membantu dalam mendeteksi bentrok yang mungkin terjadi saat pelaksanaan pembangunan proyek di lapangan, sehingga masalah tersebut dapat segera diatasi. Terima kasih untuk BIM WK atas kesempatan yang diberikan, dan kami tim CAC44 mengecapkan terima kasih atas pihak-pihak yang membantu kami dalam menyelesaikan proyek ini.